Hai Silultuber! Musibah kecelakaan pesawat terbang kembali terjadi. Dalam kondisi ini, black box pesawat atau kotak hitam menjadi barang yang paling dicari. Komponen black box disebut-sebut menjadi salah satu bagian penting dalam pesawat terbang. Bagi setiap maskapai penerbangan, black box ini seperti asuransi. Sangat bagus untuk dimiliki, tetapi lebih baik jika tidak pernah menggunakannya sama sekali. Lalu apa sebenarnya black box itu? Mari tonton terus video ini sampai habis, agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa, tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Oke? Black box pesawat merupakan istilah populer dalam industri penerbangan yang merujuk pada komponen perekam data elektronik. Black box pesawat biasanya menggunakan CVR, yakni perekam suara kokpit, atau FDR, yakni perekam data penerbangan, atau kombinasi keduanya. Sejumlah black box pesawat, atau kotak hitam modern, bahkan menampung keduanya dalam satu unit memori yang disebut Crash Survival Memory Unit, atau GSMU. Perangkat tersebut pada dasarnya adalah hard drive, yang diperkuat untuk merekam segala sesuatu tentang penerbangan secara berkelanjutan. Saat pesawat terbang, FDR terus merekam beragam data tentang semua aspek pesawat. Sementara CVR merekam percakapan dalam dek penerbangan dan suara lain, seperti transmisi radio, serta alarm otomatis. CVR juga mampu menghapus semua audio yang lebih lama dari 2 jam penerbangan terakhir. Lalu mengapa black box sangat dibutuhkan untuk investigasi pesawat jatuh? Seperti disebutkan di awal, 2 kotak black box, yakni perekam suara kokpit CVR dan perekam data penerbangan FDR, merekam semua informasi tentang penerbangan dan membantu merekontruksi peristiwa yang menyebabkan kecelakaan pesawat. Selain itu, CVR juga merekam transmisi radio dan suara lain di kokpit, seperti percakapan antara pilot, suara mesin. Saat bekerja, FDR juga mencarat lebih dari 80 jenis informasi, seperti ketinggian, kecepatan udara, arah penerbangan, percepatan vertikal, pitch, roll, status autopilot, dan lain-lain. Para perancang membuat agar black box ini tahan banting dan tahan panas, agar tidak rusak saat terjadi benturan atau ledakan. Maka dari itu, black box disimpan di sebuah tempat yang terbuat dari baja atau titanium. Tempat itu juga terisolasi dari panas ekstrim, dingin, dan basah. Agar semakin terlindungi, biasanya ditaruh di bagian ujung ekor pesawat. Bagian itu diketahui merupakan tempat yang paling kecil menerima dampak apabila pesawat jatuh. Black box tidak hancur, meskipun dilunjurkan dengan kecepatan 750 km per jam. Bisa menahan beban 2,25 ton dan suhu 1100 derajat Celcius selama satu jam. Tidak hanya tahan air, black box juga tahan tekanan berat di kedalaman ribuan meter di bawah air. Satu hal yang perlu diperhatikan tentang black box ini adalah bahwa warnanya bukanlah hitam, melainkan orange. Alasannya tentu saja agak lebih mudah ditemukan. Penyebutan kotak hitam atau black box pesawat disebut karena perekam awal dicat warna hitam. Sementara beberapa orang lain berpikir bahwa itu mengacu pada pembakaran yang terjadi pada kebakaran pasca kecelakaan. Selain warna, upaya agar benda penting ini mudah ditemukan, terutama jika pesawat jatuh di hamparan laut yang luas adalah suar penanda lokasi bawah air. Suar ini bisa mengirimkan sinyal saat kontak dengan air, setidaknya hingga baterai habis setelah sekitar satu bulan. Setelah ditemukan, investigator membutuhkan waktu untuk menganalisa rekaman yang ada di black box. Black box yang ditemukan sangat tidak diperkenankan untuk dibuka di lokasi kejadian. Benda itu harus diamankan dan hanya dapat dibuka oleh pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk melakukannya. Di Indonesia, otoritas yang berwenang adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Pihak pemeriksa segera mengunduh data yang tersimpan di black box, kemudian disimpan dalam format digital agar data aman. Jika black box mengalami kerusakan, kerusakan itu harus didokumentasikan. Kemudian, ahli membuka rekaman dengan menggunakan alat pemotong atau peralatan khusus lainnya. Data yang sudah terbaca kemudian akan dikoordinasikan melalui jalur komunikasi yang aman, tidak menggunakan ponsel portable dan lainnya. Kemudian, data awal yang sudah terbaca tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang ada di tempat kejadian. Nah, data yang didapatkan kemudian akan divisualisasikan dalam bentuk animasi agar mudah dipahami oleh orang awam. Namun, tidak setiap kecelakaan pesawat data black box-nya dibuat dalam format animasi. Pembuatan animasi ini memerlukan informan-informan khusus sebagai sumber untuk melengkapi data primer dari black box. Animasi yang sudah dibuat tidak dibenarkan untuk dipublikasikan secara bebas, kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Sebelum dirilis pun, animasi harus diteliti terlebih dulu. Itulah fakta-fakta tentang black box pesawat. Yang terpenting di sini adalah, dari rekaman data di black box, pihak maskapai bisa belajar, apakah kecelakaan ini akibat kelalaian manusia, atau ada kesalahan, atau gagalan mesin. Sehingga pada masa mendatang, kejadian kecelakaan pesawat tidak terjadi lagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!